Belajar matematika, asik dan kreatif bersama APEX Banyaknya bilangan real X yang menilai persamaan ini adalah berapa? 0, 1, 2, 3 ya X pangkat 2016 kurangi X pangkat 2014 sama dengan X pangkat 2015 kurangi X pangkat 2013 Oke Ini karena pangkatnya 2013 ya 2013nya bisa kita keluarkan ya semuanya dan kita pindah ke kiri semua sebenarnya ya kalau kita pindah ke kiri semua biar jadi 0 misalnya X pangkat 2016 terus ini X pangkat 2015 jadi min ya 2015 min 2 min X pangkat 2014 begitu nah kemudian 2013nya jadi plus ya X pangkat 2013 sama dengan 0 nah kemudian X pangkat 2013nya kita keluarkan sehingga dikurangi 2013 ya 2014 2016 itu adalah tinggal pangkat 3 gitu ya 2015 kurangi 15 kurangi 13 tinggal pangkat 2 begitu 2014 tinggal pangkat 1 ya kurangi 1 nah yang disini habis oke ini X nya pangkat 1 maksudnya ya jadi X pangkat 1 tinggal X nah kemudian disini 2013nya habisnya tinggal plus 1 sama dengan 0 jadi yang disini X nya sendiri sama dengan 0 sudah penyelesaian nah kemudian yang sisanya ini kita cari ya X nya berapa saja yang memenuhi kalau 1 dimasukkan memenuhi kan X nya sama dengan 1 ya 1 memenuhi yaitu kalau 1 ini jadi 1 min 1 min 1 1 ya X nya 1 memenuhi jadi ini dibagi dengan X min 1 oke jadi ini X sama dengan 1 juga memenuhi jadi sudah ada X nya ya 1 nah kemudian ini nanti menjadi tinggal X kuadrat saja kan begitu ya pangkatnya nah kuadrat itu bisa masih ada 1 bisa masih ada 2 oke kalau ini kita bagi dengan X min 1 Pak Manapik tulis lagi ya jadi yang X pangkat 3 ini Pak Manapik tulis lagi X pangkat 3 dikurangi X kuadrat dikurangi X gitu ya plus 1 ini bisa dibagi dengan X min 1 ya karena 1 nya kalau dimasukkan kan 0 jadi disini hasilnya adalah X kuadrat oke X kuadrat jadi hasilnya adalah X X kali X X kuadrat begitu ke kemudian sorry ini X kuadrat ya ini jadinya kalau X kuadrat kali X adalah X pangkat 3 begitu dikurangi X kuadrat nah tinggal dikurangkan habis disini tinggal min X plus 1 gitu saja ya min X plus 1 berarti ini tinggal min 1 begitu nah min 1 dikalikan dengan X jadi min X kemudian disini jadi min 1 plus 1 ya dikurangkan 0 jadi hasilnya ini X kuadrat min 1 oke sehingga ini bisa kita tulis menjadi X kuadrat min 1 kali X min 1 tadi ya oke nah X kuadrat min 1 ini juga sama dengan 0 maka X nya ini bisa positif 1 kan juga bisa X nya ini adalah negatif 1 negatif 1 dikuadratkan juga benar ya 1 jadi banyaknya X yang menuhi adalah 0 1 1 nya ini terhitung 2 kali kemudian min 1 jadi ada 3 nah ada kembarnya 2 gitu ya tapi ini kembarnya 0 nya juga banyak dari 13 jadi yang dianggap beda 0 1 dan min 1 0 1 dan min 1 berarti ada berapa ada 3 belajar matematika asik dan kreatif bersama Abik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati